Persekutuan Pedang Sakti Jilid 9. W.I. Tiong Hang dibuat tertegun atas. Datangnya pertanyaan tersebut, pikirnya, yaa, nampaknya jalan pemikiran Ting Toako memang tidak seperti terpengaruh. Cuma, tanda petik, walaupun timbul kesangsian serta kecurigaan di dalam hatinya, namun untuk sesaat ia tak dapat mengemukakan kecurigaan tersebut. Sambil tertawa dingin kembali Tem Si Hoa menyelah. Paling tidak kau toh tidak mengandung maksud dan tujuan yang baik. Oh oh, kalau begitu aku memang tidak seharusnya menolong Ting Chi Kang dari cengkeraman Cintai Seng di perkumpulan Ban Kiam Hwe E Jenge Kiu Tok Kau Chu sambil tertawa seram. Pertanyaan tersebut kontan saja membungkamkan Tem Si Hoa dalam seribu bahasa. Betul seandainya Ting Chi Kang tidak diselamatkan oleh Kiu Tok Kau Chu, maka orang yang tergeletak mati di kuil Sik Jin Tian Tempo hari sudah pasti bukan wakil congkoan pedang berpita hitam Pak Bursiu, melainkan Ting Chi Kang sendiri. Pernyataan tersebut segera menyusahkan dirinya, tapi dia pun jelas sadar bahwa kehadiran Kiu Tok Kau Chu Di. Tempat tersebut sudah jelas mempunyai suatu maksud tertentu. Berpikir demikian, tanpa terasa ia mendongakan kepalanya lagi seraya berkata, walaupun kau lah yang telah menyelamatkan Ting Pang Chu, tapi kau pun mempunyai suatu maksud tertentu atas perkumpulan tipit Pang ini, yang ingin ku tanyakan sekarang tak lain adalah persoalan tersebut. Sikap Kiu Tok Kau Chu masih tetap amat tenang, pelan-pelan ujarnya, waktu, itu Ting Pang Chu menderita luka yang sangat parah. Dengan penuh ketelitian dan kesabaran ku obati semua luka yang dideritanya, aku harus membuang waktu selama tiga bulan lebih untuk menyembuhkan luka-luka yang dideritanya. Betul, antara aku dengan Ting Pang Chu kalian memang terikat perjanjian. Setelah lukanya sembuh maka dia wajib membantuku untuk menyelesaikan suatu keinginan yang sudah lama ku dambakan. Aku pun menjamin kepadanya jikalau usaha tersebut telah berhasil, bukan saja aku akan memberi banyak keuntungan kepada kalian, yang pasti aku tak akan melukai seujung rambut pun anggota perkumpulan tipit Pang kalian. Tentang latar belakang persoalan tersebut maaf dewasa ini masih belum dapat kuungkapkan kepada kalian. Kau meminta kepada Ting Pang Chu yang jernih belum kau pengaruhi, bagaimana mungkin ia sanggup permintaanmu itu dengan begitu saja kata Tem Si Hoa. Kiu Tok Kau Chu tersenyum. Keliru besar, ucapanmu itu justru merupakan kebalikannya. Justru yang hendak ku lakukan dengan bantuan Ting Pang Chu adalah melenyapkan kaum durjana serta manusia laknat dari persilatan. Aku tidak mempunyai niat untuk melakukan sesuatu kejahatannya. Tanda petik. Berbicara yang sebenarnya, Witi Yong Hang adalah seorang pemuda yang cerdik. Semenjak memasuki pesanggerahan Linglong San Koan, ia selalu meningkatkan kewaspadaannya untuk menghadapi segala kemungkinan yang tidak diinginkan. Apalagi setelah mengetahui dari ucapan Kiu Tok Kau Chu bahwa mereka sudah menghantar diri ke mulut harimau. Tanpa terasa pikirnya di hati apabila ilmu silat yang dimiliki Kiu Tok Kau Chu benar-benar mampu mengungguli kami berdua, kenapa dia hanya duduk saja di kursinya tanpa berusaha untuk turun tangan? Jikalau dibilang ia tidak bermaksud untuk turun tangan terhadap kami berdua, mengapa pula dibilang kami sudah menghantar diri ke mulut harimau dan rahasianya tak berbakal tersiar keluar? Bila dua hal tersebut dipikirkan dengan lebih seksama lagi, maka pemuda tersebut segera menemukan kejanggalan-kejanggalan di baliknya. Mungkinkah ia sedang menantikan sesuatu? Kesatu, tadi ia telah memberi perintah kepada Ui No. 4 dengan mempergunakan ilmu menyampaikan suara, sudah jelas ia sedang mengumpulkan jago-jago lihainya. Kedua, ia menyebut diri sebagai Kiu Tok Kau Chu ini berarti dia pandai sekali di dalam penggunaan racun jahat. Siapa tahu secara diam-diam ia telah melepaskan racun ke dalam tubuh mereka berdua? Teringat akan hal tersebut, dengan cepat dia mencoba mengatur pernafasan serta memeriksa sekujur badannya. Kalau tidak diperiksa keadaan masih mendingan, begitu dia mulai mengerahkan tenaganya, seketika itu juga pemuda tersebut merasakan hal-hal yang tak berberes. Lah merasakan kepalanya mendadak menjadi pusing dan terasa amat berat, sudah jelas ia telah terkena serangan gelapnya. Penemuan tersebut segera membuat Witi Yong Hang merasa tak terlukiskan kagetnya terpaksa dia mengerahkan tenaga dalamnya untuk menutup beberapa buah jalan darah pentingnya, kemudian berkata, Saudara Tem, apa yang diucapkan Kau Chu mungkin saja ada benarnya. Lebih baik kita pulang saja lebih dulu untuk menanyakan persoalan ini kepada To Aku. Tem Si Hoa adalah jago kawakan yang sudah cukup lama melakukan perjalanan di dalam dunia persilatan, sudah barang tentu ia dapat menangkap parti lain di balik perkataan tersebut, maka ia segera mengangguk. Perkataan dari Witi Hiap memang benar. Asalkan Pang Chu benar-benar sudah menyanggupinya, sudah barang tentu aku pun tak dapat berbicara apa-apa lagi. Tanda petik Witi Yong Hang segera mengerling sekejap memberi tanda kepadanya agar beranjak pergi lebih dulu. Tem Si Hoa tak berani beraya lagi, ia segera membalikan badan dan siap beranjak pergi dari situ. Tiba-tiba Kiu Tok Kau Chu tertawa seram, Hei, hei, bagaimana? Apakah kalian berdua hendak pergi? Kau Chu masih ada urusan apalagi tanya Witi Yong Hang sambil tangannya merabah gagang pedang. Kiu Tok Kau Chu segera menggelengkan kepalanya berulang kali, Oh tidak ada, cuma di depan pintu masih terdapat tiga orang pembantuku yang melakukan penjagaan. Mereka adalah Hian nomor tiga, Ui nomor empat serta Yu nomor lima. Mereka semua telah berkumpul di sini, apabila aku belum menurunkan perintah. Pelepasan, mungkin tak mudah bagi kalian berdua untuk bisa menembusi pertahanan mereka semua. Ternyata kawanan jago yang dibawa olehnya di pesanggarahan Linglong Hongkuan tersebut tidak banyak jumlahnya, selain dia sendiri cuma ada dua orang gadis dan Hian nomor tiga sekalian tiga orang jago tangguh. Melihat ia tidak berniat turun tangan kepadanya lantas atas dasar kemampuan dari Hian. Nomor tiga sekalian, mana mungkin mereka sanggup untuk menghalangi perjalanan dirinya berdua? Tem Si Hoa merasa keberaniannya timbul kembali, serunya sambil tertawa tergelak biarpun kau cu tidak menurunkan perintah pelepasan, memangnya kau anggap kami tak sanggup untuk menerjang secara kekerasan. Sikap Kiyu Tok kau cu masih tetap tenang seperti sedia kala, dia malah berkata Samli tersenyum, apa salahnya bila kalian berdua mencoba sendiri? Tanda petik. Tem Si Hoa membentak keras, tahu-tahu tubuhnya sudah menyerbu ke depan pintu serta menyingkap tirainya. Betul juga, ia segera menyaksikan seorang lelaki berkerudung berdiri menanti di depan pintu. Selain itu masih ada dua orang manusia berkerudung lagi yang berdiri tak jauh di belakangnya, dengan begitu semua jalan keluar telah tersumbat sama sekali. Tem Si Hoa terpaksa menghentikan langkahnya, kemudian membentak keras-keras ayo menyingkir saja kalian. Senjata poan keampit yang berada di tangan kanannya langsung disodokan ke dada lawan. Lelaki berkerudung yang berada di depan pintu itu bukan lain adalah hian nomor tiga. Ia sama sekali tidak meloloskan pedangnya. Telapak tangan kanannya dibalik menangkis datangnya ancaman pena dari Tem Si Hoa, kemudian berkata, balik. Tem Si Hoa berjulukan si pena baja. Permainan poan keampitnya boleh dibilang telah memiliki kesempurnaan yang luar biasa. Biarpun serangan tersebut dilancarkan hanya mempergunakan sebuah pena saja yang berada di tangan kanan, namun kekuatan yang disertakan di dalam serangan tersebut amat dasyat dan kuat. Tapi kenyataannya pihak lawan hanya menyongsong datangnya ancaman tersebut dengan tangan sebelah saja. Bukankah hal ini sama artinya dengan ia sudah tidak mau i tangan kanannya lagi? Tapi kalau dibilang aneh, disinilah letak keanehan tersebut. Setelah Tem Si Hoa melancarkan serangannya, ia baru merasakan ada sesuatu yang tak beres. Ternyata ia tak mampu menyertakan setitik tenaga pun dalam serangan tersebut. Dalam pada itu hian nomor tiga sudah melepaskan tangkisan yang persis membentur di atas tubuh penanya. Termakan oleh getaran tersebut, Tem Si Hoa jadi sempoyongan dan mundur sejauh 4-5 langkah, kemudian tubuhnya roboh terduduk di atas tanah. Mula-mula sepasang matanya masih sempat melotot besar, tapi kemudian ia pejamkan matanya dan roboh tak sadarkan diri. Tirai yang semula tersingkap, sekarang tertutup kembali seperti sedia kala. Semua peristiwa tersebut boleh dibilang berlangsung hanya di dalam sekejap. Semula Witi Yong Hang bermaksud membiarkan Tem Si Hoa beranjak pergi lebih dulu, kemudian ia sebagai penahan gempuran lawan barulah setelah keluar dari pesang gerahan Qing Sim Sian. Masalah tersebut baru dibicarakan lagi. Siapa sangka Tem Si Hoa yang baru tiba di depan pintu, tiba-tiba saja roboh tak sadarkan diri, kejadian tersebut kontan saja mengejutkan hatinya. Buru-buru dia maju ke depan menghampiri tubuh Tem Si Hoa kemudian serunya sambil membungkukan badan, Saudara Tem, kenapa kau? Sambil tertawa terbahak-bahakiu to kau cu menggoyangkan tangannya seraya menyahut, ha-ah-ah, ha-ah, ha-ah-ah, tidak menjadi soal, dia cuma terendus dupa tidurku yang hebat sehingga teridur. Apakah kau pun ingin tidur sejenak? Mencorong sinar tajam dari balik metui Tiong Hong, segera bentaknya keras, tua bangka celaka, kau berani mencelakai orang dengan kere yang licik? Menyaksikan sorot metu seng pemuda yang begitu tajam bagaikan semilu itu, diam-diam kiu to kau cu merasa amat terkejut. Nyata sekali tenaga dalam yang dimiliki anak muda tersebut betul-betul amat sempurna. Ini terbukti dari kemampuannya untuk mengendalikan daya kerja obat tidur yang terserang ke dalam tubuhnya, tanpa terasa pikirnya. HMM, biarpun tenaga dalammu amat sempurna akan kulihat seberapa lama kemampuanmu untuk mempertahankan diri. Berpikir demikian sambil mengelus jenggotnya yang putih ia berkata sambil tertawa seram, di dalam kamarku ini, setahun empat musim selalu memasang dupa tidur yang harum baunya. Hal ini bukan bermaksud atau bertujuan jahat untuk mencelakai kalian berdua. Ini mesti disalahkan kalian belum mendapat persetujuanku telah menyelonong masuk sendiri, sekarang bagaimana mungkin bisa menyalahkan aku? Ketika Witi Yong Hang melihat orang itu masih tetap duduk tak bergerak di tempat semula, ia merasa waktu berharga sekali ketika itu dan tidak boleh dibuang dengan begitu saja. Mendadak sambil mengangkat kepala hardiknya, mana obat penawar racunnya tangan kanannya bergerak cepat dan secepat sambaran petir meloloskan pedangnya. Jitseng Kiam tak lebih hanya sebuah pedang karat yang sama sekali tak bersinar, tapi gerak serangannya betul-betul cepat sekali, di mana ujung pedangnya bergetar keras, secepat petir ia sudah mengancam dada Kiyutok Kau Chu. Sesungguhnya Kiyutok Kau Chu melihat dengan jelas bagaimana Witi Yong Hang melancarkan serangannya, namun ia masih tetap duduk tak bergerak di tempat semula. Mendadak terdengar dua orang gadis yang berdiri di sisinya membentak keras. Berada di hadapan Kau Chu, kau pun berani bersikap kurang ajar. Cahaya tajam nampak berkelebat lewat. Sepasang pedang meluncur saling menyelang ke depan untuk membendung datangnya ancaman pedang dari Witi Yong Hang. Belum lenyap suara bentakan itu cahaya pedang sudah berpancar kemana-mana. Kering Kering Kedua bilah pedang tersebut bukan saja gagal untuk membendung serangan ini musuh, malah sebaliknya pedang mereka terpapas kutung menjadi dua bagian oleh pedang karat lawan. Kering Dan pedang tersebut segera rontok ke atas tanah. Witi Yong Hang sama sekali tidak menggerakkan tubuhnya lagi, namun ujung pedangnya telah menempel di atas dada Kiu Tok Kau Chu. Peristiwa tersebut kontan saja mengejutkan kedua orang gadis muda itu. Saking kagetnya paras muka mereka sampai berubah menjadi pucat piah seperti mayat Kiu Tok Kau Chu sendiri pun merasa terperanjat di dalam gugupnya. Dia menyambar tongkat bambunya dan dilintangkan di depan dada untuk menahan serangan Witi Yong Hang. Kemudian sepasang kakinya menjejak tanah tubuh berikut bangkunya segera melejit ke belakang. Witi Yong Hang tertawa dingin, pedang karatnya ditusuk ke depan. Seperti bayangan tubuh saja, dia menyusul pula ke depan seraya membentak keras. Kau Chu tak usah menghindar atau mencoba untuk berkelit. Aku sama sekali tak bermaksud mencelakaimu, tapi aku pun tak sudi dicelakai orang lain. Asal kau bersedia menyerahkan obat pemunah racun itu aku orang siwi pun tak akan banyak berurusan denganmu. Kiu Tok Kau Chu mundur selangkah seraya mengangguk. Sahutnya, tidak sulit apabila Witi Hiap mengkehendaki aku serahkan obat penawar racun itu tapi paling tidak kau mesti membuat aku kalah dengan perasaan puas. Witi Yong Hang segera menarik kembali pedang jit sengkiamnya, lalu berkata dingin, Apakah Kau Chu bermaksud untuk mencoba kemampuanku? Tidak, aku hanya ingin mengajakmu bertaruh bagaimana caranya bertaruh. Kiu Tok Kau Chu tertawa seram. Jika aku kalah, tentu saja akan ku berikan obat penawar racun itu kepadamu, tapi bagaimana pula jika aku yang berhasil menang? Bila aku kalah, terserah pada kemauanmu sendiri. Cuma saudara Tem terkena oleh seranganmu, jadi aku tetap menuntut obat penawar racun tersebut. Kiu Tok Kau Chu segera tertawa terbahak-bahak. Ha'ah, 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 soal itu mah tak usah Witi Hiap khawatirkan. Aku dan Ting Pang Chu masih terikat perjanjian sedang orang si Tem itu merupakan pelindung hukum perkumpulan pena baja, sudah barang tentu aku akan memberi obat penawar racun kepadanya. Cuma bila Witi Hiap kalah, kau tak boleh mungkir lagi loh. Tanda petik. Apa yang kau inginkan dariku? Sekali lagi Kiu Tok Kau Chu tertawa terbahak-bahak. Di antara kita sudah berbicara dengan amat jelas, sedang di antara aku dengan Witi Hiap pun tidak terikat dendam sakit hati apapun. Oleh sebab itu aku pun tidak mempunyai niat untuk bermusuhan denganmu. Aku tak lebih hanya menginginkan lubunsi yang berhasil diperoleh Witi Hiap itu. Witi Yong Hang mendengus dingin, apakah kau sudah mengincarnya? Kiu Tok Kau Chu tertawa seram, tapi jika Witi Hiap kalah, maka aku ingin meminjam pakai selama tiga bulan. Selewatnya tiga bulan benda itu pasti akan ku kembalikan lagi kepadamu, entah. Tanda petik. Sebelum ucapan tersebut selesai diutarakan, Witi Yong Hang kembali telah menukas, tidak bisa lubunsi bukan benda milikku, jadi aku tak bisa meminjamkan kepada siapapun. Ini berarti Witi Hiap tidak bersedia untuk bekerjasama dengan diriku? Benda yang bukan menjadi milikku, tentu saja tak dapat pula ku putuskan sendiri. Aku ingin bertanya sekarang, apakah lubunsi tersebut berada di sakumu sekarang? Tanya Kiu Tok Kau Chu dingin. Witi Yong Hang tertawa nyaring, sekalipun berada di saku, belum tentu kau chu dapat mengungguli diriku. Asal berada itu sudah berada dalam sakumu, urusan lebih mudah untuk diselesaikan kata Kiu Tok Kau Chu dingin. Witi Yong Hang segera menggutarkan pedangnya lagi, kemudian berseru dengan gusar, berbicara dari tadi sampai sekarang, kau tak lebih hanya bermaksud mengincar lubunsi tersebut. Baiklah kita tak sepaham dan tak sependapat, jadi lebih baik kau bersiap-siap menghadapi serangan kul. Kiu Tok Kau Chu mendengus. HMM, aku mengajakmu berunding, hal ini disebabkan inginku beri muka untukmu. Pokoknya aku sudah bertekad akan mendapatkan lubunsi itu dengan care apapun. Kau anggap aku tak mampu untuk merebutnya dari tanganmu. Sementara berbicara, pelan-pelan dia mencabut keluar sebatang penggaris kemalanya di balik tongkat bambunya. Witi Yong Hang dapat melihat senjata penggaris kemalah itu berwarna hijau muda, tanpa terasa pikirnya, ia menyembunyikan senjata penggaris kemalahnya di balik tongkat bambu, berarti benda tersebut mempunyai kegunaan lain aku harus menghadapinya dengan berhati-hati. Tanda petik. Sementara dia masih termenung, selangkah demi selangkah Kiu Tok Kau Chu telah maju ke depan, katanya tiba-tiba sambil tertawa seram, aku tak usah mempersiapkan diri lagi, silahkan saja Witi Hiap memberi petunjuk. Witi Yong Hang merabah pedangnya, kemudian berkata, silahkan Kau Chu melancarkan serangan. Pedang Jitsin Kiamnya diayunkan ke depan, tak lamban tidak pula cepat pedang itu. Langsung menusuk ke depan meski tubuhnya masih tetap tak bergerak di tempat semula. Mendadak Kiu Tok Kau Chu bergetar keras, berkilat sepasang matanya, ia bertanya gelisah, kau berasal dari perguruan Siulo kau? Ternyata serangan pedang yang dipergunakan Witi Yong Hang barusan adalah jurus pembukaan dari Siulo Capsa Kiam. Berhubung ia tak tahu kemampuan musuh, ia khawatir ilmu Jigi Kiam Hoatnya tak sanggup menghadapi kemampuan lawan. Sekalipun Siul Jicapsa sih belum lama dipelajari, tapi perubahan jurus serangannya sudah pasti jauh lebih hebat daripada ilmu pedang Jigi Kiam Hoat itulah sebabnya. Begitu Mu Yei melepaskan serangan, dia lantas mengeluarkan ilmu simpanan tersebut. Namun anak muda itu terkejut juga setelah lihat kesanggupan Kiu Tok Kau Chu untuk menyebutkan identitas ilmu pedangnya secara jitu, segera pikirnya, pengetahuan serta pengalaman yang dimiliki Si Gembong Iblis Tua ini sungguh amat luas dan hebat. Agaknya dia bukan seorang jagoan yang dapat dihadapi secara mudah. Berpikir demikian, dengan nada angkuh sahutnya, aku bukan anggota perguruan Siulobun. Jengek Kiu Tok Kau Chu dingin. Setelah memasungi tunanganku ini, terpaksa aku pun akan berbuat salah kepadamu. Sementara pembicaraan berlangsung, mendadak ia melepaskan sebuah serangan ke arah pedang Witi Yong Hang dengan pergunakan senjata penggaris kemala itu. Diam-diam Witi Yong Hang tertawa dingin, pikirnya. Sekalipun senjata penggaris kemala mu itu keras dan kuat, jangan harap bisa dibandingkan dengan Jitsyu Kiam Ku yang mampu memotong emas ini. HMM, sekarang kau telah mencari gara-gara kepadaku, biarku suruh kau rasakan betapa tajamnya pedangku ini. Belum lenyap ingatan tersebut melintas di dalam benaknya, senjata penggaris kemala lawan telah saling beradu dengan pedangnya sehingga menimbulkan suara bentrokan yang amat nyering. Tra-a-a-ang. Kedua belah pihak sama-sama merasakan pergelangan tangan kanannya bergetar keras sehingga akibatnya mereka semua mundur selangkah ke belakang. Agaknya Kiyu Tok Kau Chu sangat menaruh kepercayaan atas kemampuan senjata penggaris kemala miliknya itu dan tak akan menderita cacat akibat bentrokan tadi, ia sama sekali tidak melirik sekejap pun atas senjata andalanya itu. Malahan sebaliknya dengan sorot metu yang amat tajam dia awasi pedang milik Witi Yong Hang tersebut tak kala dilihatnya pedang karat tersebut masih tetap utuh tanpa cacat, bahkan mata pedangnya sama sekali tidak terpengaruh oleh bentrokan yang barusan terjadi tanpa terasa ia berseru memuji pedang bagus. Tubuhnya kembali bergerak maju sambil melancarkan serangan di mana senjata penggaris kemalanya berputar segera terciptalah selapis bayangan senjata berwarna hijau. Jurus demi jurus serangan dilontarkan berulang kali hampir semuanya tertuju ke bagian-bagian yang mematikan di tubuh lawan. Sementara itu, Witi Yong Hang yang baru saja bentrok dengan musuhnya, lamat-lamat segera merasakan munculnya segulung hawa dingin yang memancar masuk dari tubuh pedang itu langsung menembusi telapak tangannya yang menggembang pedang, hal mana membuat hatinya segera terkesiap. Sementara dia masih tertegun dan serangannya belum sempat dilancarkan keluar, Kiu Tok Kau Chu telah melepaskan serangkaian serangan berantai yang cepat dan dasyat ke arahnya, hal tersebut membuatnya seketika terdesak hebat dan mundur beberapa mukah dari posisinya semula. Begitu berhasil merebut posisi I menguntungkan, Kiu Tok Kau Chu sama sekali tidak memberi kesempatan kepada Witi Yong Hang untuk berganti nafas. Senjata penggaris kemalanya secara beruntun melancarkan serangkaian. Bacokan serta babatan dia lebih banyak melancarkan serangan ketimbang pertahanan. Posisi Witi Yong Hang segera terdesak di bawah angin, sekali lagi ia terdesak mundur sampai sejauh berapa langkah. Mendadak pergelangan tangan kanannya digetarkan, segulung bayangan pedang segera berhamburan keluar keempat penjuru. Teriinggak. Tanda petik. Sekali lagi pedang dan senjata penggaris kemalah itu saling mementur satu sama lainnya. Kali ini senjata penggaris Kiu Tok Kau Chu berhasil disinkirkan. Tiba-tiba saja Kiu Tok Kau Chu amat terkejut, tanpa terasa tubuhnya mundur selangkah lagi. Atas bentrokan senjata yang barusan berlangsung, sekali lagi Witi Yong Hang merasakan timbulannya segulung hawa dingin yang menyusup masuk lewat pedang yang langsung menyerang telapak tangannya. Hal ini membuatnya ikut terkejut, diam-diam pikirnya jangan-jangan senjata penggaris kemalahnya itu mempunyai sesuatu. Keistimewaan? Belum selesai dia berpikir, terdengar Kiu Tok Kau Chu telah berkata sambil tertawa seram, ha-ha-ah, ha-ha-ah, ha-ha-ah. Kemampuan Witi Hiap di dalam permainan pedang, sungguh hebat dan luar biasa sempurnanya. Tanda petik. Selapis bayangan hijau sekali lagi meluncur ke depan dan mengurung seluruh badan Witi Yong Hang. Dengan cepat si anak muda itu memutar pedangnya sambil menyongsong datangnya ancaman tersebut. Tra-a-ang. Sekali lagi pedang itu bentrok keras dengan senjata penggaris kemalah yang meluncur datang. Penaga getaran yang dipergunakan olehnya kali ini jelas jauh lebih kuat dan tangguh ketimbang tadi, seketika itu juga Kiu Tok Kau Chu kena digetarkan tubuhnya sehingga mencelat setinggi satu dipal lebih dari posisi semula. Tapi setelah terpental ke belakang, dia segera manfaatkan kesempatan tersebut untuk menerkam Witi Yong Hang sekali lagi dari tengah udara. Senjata penggaris kemalahnya menciptakan berpuluh-puluh titik bayangan hijau yang bersama-sama mengurung tubuh anak muda itu seperti hujan gerimis. Sudah tiga kali pedang Witi Yong Hang saling beradu kekerasan dengan senjata penggaris kemalah Kiu Tok Kau Chu. Dalam setiap bentrokan yang kemudian terjadi, ia selalu merasakan munculnya segulung hawa dingin yang menyusup masuk melalui pedangnya langsung merembes ke dalam lengan kanannya yang makin lama semakin membekukan lengan tersebut. Hal semacam ini segera membuat hatinya merasa terkejut sekali. Di dalam gelisahnya, tak kala melihat tibanya berpuluh-puluh titik bayangan hijau yang mengurung tubuhnya, pemuda itu membentak keras, pedangnya kembali diputar kencang menciptakan selapis cahaya pedang yang sangat tebal. Jurus serangan ini dilancarkan karena terdesak oleh keadaan, tanpa disadari ia telah imam bergunakan Siu Locapsasi yang maha dasyat tersebut. Di mana pedangnya dilepaskan, tampak 13 titik cahaya tajam bersama-sama meluncur ke muka dengan kecepatan luar biasa. Perlu diketahui ilmu Siu Locapsasi tersebut baru permulaan dipelajari. Bila keadaan tidak mendesak, mustahil ia bisa mempergunakan jurus serangan tersebut hingga mencapai kemampuan yang begini dasyat. Kriying, kriying, kriying. Tanda petik. Serangkaian bunyi bentrokan nyaring berkumandang susul menyusul di tengah udara. Dalam waktu sekejap metu saja senjata penggaris kemala yang dipergunakan kiyutok kaucu untuk menyerang dari tengah udara itu sudah terkena 13 buah bacokan dari pedang Jit Siu Kiam anak muda tersebut. Seandainya senjata penggaris kemalanya itu bukan terbuat dari batu kemala yang telah berusia seribu tahun sehingga benda itu merempakan benda mestika yang tidak takut dibacok ataupun ditusuk mungkin sedari tadi ia sudah tewas dalam genangan darah. Atau paling tidak, sekujur tubuhnya akan kena terbacok oleh ke-13 buah serangan tadi sehingga terluka parah. Biarpun demikian akibat yang dirasakan kriyutok kaucu atas datangnya serangan tersebut cukup hebat. Tubuhnya yang berada di tengah udara segera merasakan suatu kekuatan getaran yang kuat sekali sehingga ia terjatuh dari udara dan berjumpalitan beberapa kali, terakhir badannya terlempar sampai sejauh satu kaki lebih dari posisi semula. Mimpi pun Witiong Hoak tidak pernah menyangka kalau tanpa sengaja ia berhasil mempelajari jurus Capsa Kiam Teng Hoa, 13 serangan pedang dilancarkan bersama, yang merupakan jurus serangan tersusah dalam siulo Capsa si bahkan berhasil mempergunakannya. Secara sempurna hal ini kontan saja membuat hatinya merasa amat gembira. Tidak, akibat yang diterima atas bentrokan itu pun dirasakan juga olehnya sendiri tiba-tiba saja ia bersin berulang kali dengan tubuh menggigil. Kini seluruh lengan kanannya sudah menjadi kaku karena kedinginan, pedang Jip Siu Kiamnya juga tergetar sampai terlepas dari genggaman dan kering. Senjata tersebut akhirnya menancap di atas dinding sebelah kiri. Bukan cuma begitu, kakinya kembali mundur sejauh enam-tujuh langkah dengan sempoyongan dia bersin semakin keras dan sekujur badannya merasa kedinginan sampai merasuk ke dalam tulang sum-sum. Kiu Tok Kau Chu sendiri juga turut merasakan. Bergolaknya hawa darah dalam dadanya akibat menerima 13 jurus serangan lawan, selang beberapa saat kemudian ia baru dapat melompat bangun. Dengan sorot metu yang tajam lebih sembilu ditatapnya Witiong Hang tanpa berkedip. Kemudian setelah tertawa tergelak ia berseru, Haa, 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 kini, hawa dingin beracun telah menyerang ke dalam tulangmu, tidak sampai satu jam kemudian seluruh cairan darah di dalam tubuhmu akan menjadi beku. Tanpa pil emas racun api miliku, jangan harap kau bisa membebaskan diri dari pengaruh hawa dingin tersebut. Tanda petik. Dengan masih tetap memegang senjata penggaris kemalanya, selangkah demi selangkah dia maju ke muka mendekati Witiong Hang, terdengar ia berkata lebih jauh. Sekarang, kau sudah tidak berkekuatan lagi untuk melancarkan serangan. Antara mati dan hidupmu, kini sudah berada dalam kekuasaanku. Tanda petik. Sebagai mana diketahui di dalam sakwi Tiong Hang masih menggembol penalu bunsi. Hal itulah yang menyebabkan dia tidak terpengaruh oleh asap dupa pemabuk yang disudut dalam ruangan tersebut, sekalipun kepalanya terasa rada pusing-pusing. Tapi setelah terjadi bentrokan berulang kali dengan senjata penggaris kemalah lawan di mana hawa dingin merasuk ke dalam tubuhnya, pemuda itu tak mampu lagi untuk membendung keadaan tersebut. Terutama sekali lengan kanannya kini sudah mebeku dan hilang rasanya sama sekali. Selain tak bisa digerakan, dirasakan pun sudah tak mampu lagi, kejadian ini segera merisaukan hatinya. Sekarang musuh telah mendesak ke arahnya, padahal ia sudah tak bersenjata lagi. Ditambah pula lengan kanannya bagaikan cacat, padahal kekatnya ia sudah tak berkemampuan lagi untuk melanjutkan pertarungan. Dalam keadaan begini, tiba-tiba alis matanya berkernyit, dengan cepat tangan kirinya merobek pakaian senjata lalu merogoh keluar lubunsi. Kemudian sambil mementak keras tubuhnya menubruk ke depan, lengan kirinya diputar dan langsung menyerang jalan darah siaoki hiat hoa ke hiat dan simkan hiat di dada kiutok kau cu dengan jurus hangbong semtian tan, burung bong mengangguk tiga kali. Tak terkirakan rasa terperanjat kiutok kau cu menyaksikan keadaan tersebut. Mimpi pun dia tak menyangkaui tiong hang yang sudah terserang hawa. Dingin beracun ternyata masih mampu melancarkan serangan dengan pergunakan tangan kirinya. Melihat datangnya ancaman yang teo tujuk ke arahnya, buru-buru dia menggerakkan senjata penggaris kemalanya untuk membendung ancaman tersebut. Tra-a-ang, tra-a-a-ang, tra-a-a-ang, tanda petik. Terdengar tiga kali bentrokan nyaring berkumandang memecahkan keheningan. Sekali lagi Witi Yong Hang merasakan lengan kirinya menjadi kaku akibat bentrokan tersebut. Sekali lagi tubuhnya terdorong mundur sejauh satu langkah. Mendadak kiu tok kau cu mendengar ada sesuatu yang aneh, cepat-cepat ia melompat mundur sejauh berapa dipa dan cepat-cepat menundukkan kepalanya untuk memeriksa. Apa yang terjadi? Rupanya senjata penggaris kemalanya yang diandalkan olehnya selama ini sebagai senjata yang tidak mempandibacok ataupun ditusuk itu, sekarang sudah bertambah dengan tiga buah lubang kecil akibat tusukan pena kemalalahan. Bisa dibayangkan betapa gramnya hati kiu tok kau cu menyaksikan kerusakan pada benda kesayangnya itu. Mencorong sinar bengis yang menggidikan hati dari balik mati kiu tok kau cu. Ia terkejut, marah dan sakit hati. Terutama sekali atas kerusakan yaok dialami atas senjata andalanya itu. Biarpun di hari-hari biasa hatinya kejam dan tak berperasaan, namun sekarang dia mesti menahan diri terutama setelah timbulnya perasaan ngeri dan bergidik di dalam hati kecilnya. Masih tetap menggenggam senjata penggaris kemalah tersebut, selangkah demi selangkah dia mundur terus ke belakang. Berhasil dengan serangannya, Witi Yong Hong merasakan semangatnya kembali berkobar. Dia mendesak ke muka dengan langkah lebar, bentaknya keras-keras. Nah, jawablah sekarang dengan jelas, sesungguhnya mati hidupku berada di tangan kau cu? Ataukah mati hidup kau cu yang berada di tanganku? Biarpun kiu tok kau cu masih tetap menggenggam senjata penggaris kemalahnya, namun dia tidak berani turun tangan lagi secara gegabah, mengikuti desakan Witi Yong Hong yang semakin ke depan. Selangkah demi selangkah dia mundur pula ke belakang. Tiba-tiba sorot matanya mengawasi benda di tangan Witi Yong Hong itu lekat-lekat, kemudian serunya tertahan. Hei, bukankah benda yang berada dalam genggamanmu itu adalah Lu Bun Si? Rupanya dia sama sekali tidak tahu kalau Lu Bun Si selain bermanfaat untuk memunahkan pelbagai macam racun, ternyata benda tersebut dapat pula dipergunakan sebagai senjata. Benar jawab Witi Yong Hong benda yang berada dalam genggamanku sekarang adalah Lu Bun Si. Aku ingin bertanya kepada kau cu, sebetulnya kau ingin mampus di ujung senjata Lu Bun Si ku ini ataukah bersedia untuk membicarakan pertukaran syarat denganku? Belum selesai ia berkata, tanpa terasa pemuda itu bersih lagi berulang kali. Kiu tok kau cu dapat melihat bagaimana sekujur badan Witi Yong Hong gemetar keras. Sudah jelas racun hawa dingin telah mulai bekerja di dalam tubuhnya, hal ini membuatnya sangat kegirangan. Sambil sengaja mengulur waktu, pelan-pelan tanyanya, pertukaran syarat apakah yang hendak kau bicarakan denganku? Sementara itu Witi Yong Hong masih tetap berdiri sambil menggenggam senjata Lu Bun Si-nya, tiba-tiba ia melihat sorot metu kiu tok kau cu tanpa sengaja melirik ke belakang tubuhnya, kejadian ini kontan saja menggerakkan hatinya. Tanpa berpiklah panjang lagi dia membalikan tangan kirinya dengan jurus memutar balik metu uang. Cahaya hijau menyambar keluar dari ujung Lu Bun Si dan langsung menyapu ke belakang tubuhnya. Keriyong. Tanda petik. Keriyong. Tanda petik. Sekali lagi terdengar dua kali bentrokan nyaring berkumandang memecahkan kebeningan, tahu-tahu dua bilah pedang yang menyergap datang dari belakang sudah terpapas hingga kutung menjadi dua bagian. Witi Yong Hong sama sekali tidak berpaling untuk melihat ke belakang tubuhnya walau hanya sekejap metapun mendadak tangan kirinya kembali diayunkan ke depan. Setitik bayangan hijau langsung menyambar ke depan dan mengancam dada kiyutok kaucu, hardiknya, aku pikir, dada kaucu sudah pasti tak akan sekuat dan sekeras pedang mestika apapun juga bukan? Sekarang, bila aku berniat untuk merenggut selembar jiwamu, maka hal ini semestinya bukan suatu pekerjaan yang memerlukan tenaga. Besar bagiku, lebih baik kaucu memerintahkan kepada mereka untuk mundur saja. Tanda petik. Baik kata kiyutok kaucu sambil mengangkat kepalanya kalian segera mundur semua dari sini. Witi Yong Hong segera merasakan langkap kaki yang ringan dan cepat benar-benar mengundurkan diri dari ruangan, tapi saat itu pula ia merasakan hawa dingin yang luar biasa dan tak tertahankan lagi semakin menyusup ke dalam tubuhnya. Dalam keadaan seperti ini, di samping dia masih mengerahkan tenaganya untuk melawan pengaruh hawa dingin tersebut, kembali bentaknya dengan suara dingin. Kaucu, apakah sudah mengaku kalah? Ha-a-a, ha-a-a, ha. Wee Tai Hiap sudah pernah mengalahkan Ban Kiam Hoa Chu, sudah pernah mebekuk Tok Seh Sian Chu, bila sekarang aku pun dikalahkan olahmu, aku rasa hal ini masih belum terhitung seberapa. Sekali lagi Wee Tiong Hong bersin keras-keras, kemudian katanya setelah itu. Asal kaucu sudah mengakui, ini lebih baik lagi. Sekarang tentunya kau sudah bersedia menyerahkan obat penawar racun bukan? Dari dalam sakunya Kiu Tok kaucu mengeluarkan sebuah botol dan mengambil sebutir pil yang segera disodorkan ke depan. Sebenarnya Wee Tiong Hong benda menyambut obat itu, tapi secara tiba-tiba saja ia teringat kalau lengan kanannya masih membeku dan mati asa, sedangkan tangan kirinya masih menggenggam senjata loabunsi, bagaimana mungkin ia bisa menerima pil tadi? Ia bisa saja menyimpan dulu senjata loabunsinya kemudian baru menerima pil tersebut, namun dia pun enggan sampai dipecundangi si iblis tua tersebut. Dalam keadaan begini, dia pun mundur selangkah ke belakang kemudian serunya. Harap kaucu mencekokkan pil tadi ke mulut saudara Tem. Berhubung Kiu Tok kaucu merasakan ujung penalubunsi yang tajam berwaraha hijau itu masih menempel di atas jalan darah sendiri, untuk sesaat dia tak tahu apa yang mesti dilakukan kecuali menuruti perkataan lawan. Karenanya terpaksa ia maju menghampiri Tem Si Hoa dan menjejalkan obat itu ke dalam mulutnya, kemudian baru berkata, Wee Tai Hiap masih ada petunjuk apa lagi? Dalam pada itu seluruh wajah Wee Tiong Hang telah berubah menjadi merah ke biru-biruan akibat kedinginan. Tubuhnya juga gemetar tiada hentinya. Sambil memaksakan diri, ia tetap menggenggam lubunsi itu erat-erat. Serunya kemudian, apakah kaucu bersedia menghadiahkan sebutir pil pemunah juga untuk menghilangkan racun hawa dingin yang menyerang tubuhku? Sambil berkata tanpa sungkan-sungkan lagi tangannya menyambar ke depan. Lubunsi benar-benar lebih tajam daripada metapedang, tanpa menimbulkan sedikit suara pun ia telah merobek pakaian yang diletakkan kiu-tok kaucu tersebut. Tak terkirakan rasa gusar kiu-tok kaucu menghadapi kejadian tersebut. Sekali lagi dia melirik sekejap ke arah lubunsi itu dengan sinar metu iri, kemudian pikirnya. Sayang sekali, jika aku mendapat kesempatan selama seperminum teh lagi, tangan kirinya itu pasti akan turut. Menjadi kaku dan kehilangan sama sekali tenaga untuk melawan. Ia menyesal telah mengutarakan keterangan tersebut terlalu cepat. Coba kalau tidak dikatakan bahwa ia memiliki pil emas racun api yang dapat memunahkan racun hawa dingin tersebut, bisa jadi ia dapat mengulur waktu lebih lama lagi. Tapi sekarang ia sudah berada di bawah tekanan senjata lawan. Untuk mencari akal lain sudah tak sempat lagi. Berpikir demikian, tanpa terasa katanya, kemudian sambil tertawa seram. Walaupun pil emas racun apiku dapat menghilangkan hawa racun dingin itu, namun kau mesti tahu bahwa obat itu pun terbuat dari obat racun yang jahat. Asal Witai Hiap tidak takut keracunan, sudah barang tentu aku bersedia untuk menghadiahkan kepadamu. Aku tidak takut dengan pengaruh racun apapun, sabut Witiong Hong. Biarpun perkataan ini tidak diutarakan pun, Kiu Tok Kau Chu juga tahu kalau dia memiliki lubunsi yang dapat memunahkan pengaruh racun apa saja. Kiu Tok Kau Chu mengangkat bahunya kemudian, mengeluarkan sebuah botol kecil dari dalam sakunya, membuka penutup botol itu dan mengeluarkan sebutir pil sebesar gundu yang segera diangsurkan ke muka. Pada waktu itu Witiong Hong sudah kedinginan sampai kaku seluruh badannya, cairan darah dalam tubuhnya sudah hampir membeku rasanya. Sambil mengawasi Kiu Tok Kau Chu lekat-lekat, katanya kemudian sambil tertawa dingin, apabila Kau Chu hendak menggunakan kesempatan ini untuk mencelakai aku. Heeh, heeh, jangan salahkan jika kukutungi pergelangan tangan kananmu lebih dulu. Selesai berkata dia mencukil butiran pil itu dengan senjata lubunsinya sehingga melejit setinggi tiga depa, kemudian ia membuka mulut sambil menghisapnya keras-keras. Pil tadi segera tertelan ke dalam perutnya. Dalam pada itu, Tem Si Hoa yang jatuh tak sadarkan diri tiba-tiba sudah duduk kembali. Ia membuka matanya dan memperhatikan sekejap senjata lubunsi di tangan Witi Yong Hang yang masih mengancam tubuh Kiu Tok Kau Chu itu, kemudian sambil melompat bangun bentaknya keras-keras. Tua bangka celaka, kau berani mencelakai diriku dengan dupa pemabuk. Tanda petik. Waktu itu Witi Yong Hang telah menelan pil emas racun api pemberian Kiu Tok Kau Chu. Betuk juga ia segera merasakan ada segulung hawa panas yang meluncur dari lambung ke dalam perutnya. Dalam waktu singkat seluruh hawa dingin yang mencekam tubuhnya berkurang. Ia tahu pil tersebut memang tidak palsu. Setelah mengatur napas sebentar, ia mencoba untuk menggerakkan lengan kanannya, ternyata lengan itu dapat digerakkan kembali. Maka ketika mendengar suara bentakan dari Tem Si Hoa, buru-buru ia bertanya, Saudara Tem tidak apa-apa bukan? Aku sudah sehat kembali. Witi Yong Hang segera mengawasi wajah Kiu Tok Kau Chu lekat-lekat kemudian berkata, Kini aku cuma mempunyai sebuah syarat lagi, apakah Kau Chu bersedia untuk menyanggupinya? Coba kau utarakan keluar. Aku minta kau segera memimpin anak buahmu dan meninggalkan tempat ini secepatnya. Sepanjang karirnya, Kiu Tok Kau Chu sangat mahir di dalam pengguna racun jahat, tapi sekarang ia menjadi gentar oleh lubunsi yang berada di tangan lawan, oleh sebab itulah kendatip pun ia mampu meracuni Witi Yong Hang di dalam sentilan jari tangannya saja, toh orang itu tak berani bertindak secara gegabah. Ketika Witi Yong Hang telah selesai berbicara, berkilat sepasang metu Kiu Tok Kau Chu, Ujarnya dingin. Apabila Witi Yong Hang memojokkan diriku terus-menerus sehingga tiada tempat lagi untuk berpijak, aku akan mempertaruhkan segenap jiwa dan ragaku untuk mengajakmu beradu jiwa. Witi Yong Hang tertawa dingin. Hei, 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 apabila kau cu tak bersedia melepaskan perkumpulan tipit pang, jangan salahkan kalau aku tidak akan berbelas kasehan lagi. Pada saat itulah tampak sesosok bayangan manusia menerobos masuk ke dalam ruangan dengan kecepatan luar biasa, sambil menerobos masuk, teriaknya keras-keras. Saudara Wih, cepat kau hentikan seranganmu itu. Witi Yong Hang dapat menangkap suara itu berasal dari Ting Chi Kang, tanpa terasa ia menarik kembali penah kemalanya dan berkata dengan penuh hamarah. Kedatangan to aku memang kebetulan sekali. Sudah tahukah kau akan rencana busuk Kiyu Tok Kau Chu terhadap perkumpulan tipit pang? Kiyu Tok Kau Chu agerah tertawa tergelak. Huahaah benarkah aku mempunyai suatu rencana busuk terhadap perkumpulan tipit pang? Aku yakin Ting. Pang Chu mengetahui lebih jelas, tak ada salahnya jika Witi Hiap menanyakan secara langsung kepada Ting Pang Chu. Dengan wajah yang panik dan gelisah, buru-buru Ting Chi Kang menjurah berulang kali seraya berkata, Harap Kau Chu jangan sampai menjadi gusar. Tentang persoalan ini Saudara Wih memang tidak mengetahui latar belakangnya. Mungkin saja sudah terjadi kesalahan pahaman atas dirinya kemudian kepada Witi Yong Hang, katanya pula. Saudara Wih, Kau Chu sudah melepaskan budi pertolongan kepadaku, Mungkin kau telah menaruh kesalahan paham atas kejadian ini. Dan akhirnya dia berkata kepada Tem Si Hoa, Si Yau Tem minta maaf kepada Saudara Tem. Sesungguhnya kedatangan Kau Chu kemari adalah atas undanganku lagi pula. Aku pernah berjanji di hadapan Kau Chu tak akan membocorkan identitas Kau Chu kepada siapa saja. Mungkin dikarenakan persoalan inilah sehingga menimbulkan kecurigaan pada Saudara Tem. Sejak melihat sikap panik dan gelisah yang ditunjukkan Ting To Ako-nya, Witi Yong Hang sudah merasa amat tak senang. Mendengar perkataan itu segera ujarnya. Tahukah To Ako bahwa wabah penyakit menular yang berjangkit dalam tubuh perkumpulan tipit pang merupakan hasil karyanya seseorang? Ting Chi Kang segera tertawa. Harap Saudara jangan semelarangan berbicara. Seandainya tiada obat penawar racun pemberian kau Chu, aku rasa segenap anggota perkumpulan sudah tumpas dan perkumpulan tipit pang telah punah semenjak dahulu. Pang Chu, sesungguhnya perjanjian apakah yang terikat antara kau dengan dia bolehkah hamba turut mengetahui? Tanya Tem Si Hoa secara tiba-tiba. Ting Chi Kang memandang sekejap ke arah Kiu Tok Kau Chu kemudian sahutnya serba salah. Saudara Tem sebagai pelindung hukum perkumpulan kami semestinya harus mengetahui hal itu. Namun masalahnya menyangkut kepentingan bersama. Dan lagi pihak lawan pun mempunyai metu-metu ik lewat banyak. Sebelum tiba waktunya, aku pernah menyanggupi permintaan kau Chu untuk merahasiakan kejadian ini, jadi aku pun tak dapat mengingkari janji. Tapi Si Hoa terberani memberi jaminan dengan mempertaruhkannya wabahwa persoalan ini mempunyai sangkut pautnya dengan keadaan situasi dunia persilatan. Kerjasama kita dengan kau Chu tak lebih untuk menghilangkan bencana besar dari dunia persilatan. Jadi apabila saudara Tem masih percaya kepadaku, harap kau tak usah banyak bertanya lagi. Tanda petik. Mimpi pun Tem Si Hoa tidak menyangka kalau semua perkataan ketuanya hanya ditujukan untuk melindungi Kiu Tok Kau Chu, diam-diam ia menghela nafas sedih. Tapi di luaran dia sama sekali tidak menunjukkan reaksi apapun sambil memberi hormat katanya kemudian. Perkataan Pang Chu terlalu serius, masa hamba berani banyak curiga? Ting Chi Kang kembali tertawa terbahak-bahak, asal saudara Tem sudah tidak menaruh curiga lagi, aku pun sudahi pembicaraan sampai di sini. Dalam pembicaraan mana, Witi Yong Hang telah mencabut keluar pedangnya dari atas dinding dan menyarungkan kembal. Maka terdengar Ting Chi Kang berkata kepada Kiu Tok Kau Chu kemudian sambil menjura. Kau Chu, harap Kasu dimemandang di atas wajah orang Shuting agar tidak menjadi marah atas peristiwa ini. Kiu Tok Kau Chu segera tertawa terbahak-bahak. Ha-ha-ha-ha-ha-ha-haku kan sudah pernah berkata bahwa di antara aku dengan Witi Yong Hang sama sekali tidak terikat oleh dendam sakit hati apapun jua. Apa yang telah lewat tentu saja akan kubiarkan lewat. Ting Chi Kang segera menarik tangan Witi Yong Hang seraya berkata lagi. Saudara Wi, kalau begitu mari kita pergi. Dengan seksama dan penuh perhatian Witi Yong Hang mencoba untuk mengawasi toakonya ini. Akan tetapi ia sama sekali tidak menemukan sesuatu yang aneh atas sikap maupun gerak-gerik orang itu. Walaupun demikian, dalam hati kecilnya ia selalu berperasaan kalau. Ting Chi Kang telah mengalami perubahan yang amat besar. Begitulah setengah diseretia ditarik oleh Ting Chi Kang meninggalkan pesang gerahan Linglong San Koan, sedang Tem Si Hoa mengikuti di belakang kedua orang itu dengan perbagai persoalan mencekam pikiran dan perasaannya. Setelah menempuh perjalanan sekian waktu, tak tahan lagi Witi Yong Hang berkata kemudian. To'ako, apakah kau sudah mengetahui jelas tentang asal-usul Kiyu Tok Kau Chu tersebut? Kiyu Tok Kau Chu belum pernah berkelana di dalam dunia persilatan, jadi aku sendiri pun tidak begitu jelas tentang asal-usulnya. Lantas mengapa To'ako bersedia untuk menjalin kerjasama dengan dirinya? Sebagai umat persilatan, kita dibebani tugas menghentikan dunia ini dari kelaliman seseorang atau sekelompok manusia. Anak buah Kiyu Tok Kau Chu hanya delapan orang saja. Oleh karena itulah dia minta kepadaku untuk membantunya mewujudkan cita-cita serta keinginannya. Berhubung daya pengaruh lawan sangat besar, lagi pula terhitung seorang manusia bengis yang sudah termasuhur kejahatan dan kelalimannya, terutama sekali perbuatannya menteror dunia persilatan sudah tidak sehari dua hari lagi. Kesemuanya ini masih ditambah pula aku berhutang budi kepadanya karena telah menyelamatkan jiwaku. Karena itu perkumpulan tipit pang merasa rikuh untuk menampik permintaan bantuan darinya. Jikalau tujuannya memang hendak melenyapkan kaum durjana dari dunia persilatan, mengapa pula semua gerak-geriknya dilakukan secara rahasia dan mencurigakan? Lagi pula dia telah mengutus anak muridnya untuk menyebarkan racun di sungai kota Heng Chiu, apakah perbuatan semacam ini dapat dikatakan sebagai perbuatan orang baik? Saudaraku, di antara kita berdua bisa saja membicarakan persoalan apapun, tapi tentang masalah kau cu, ku harap saudara Wee tidak usah mencampurinya. Mimpi pun Wee Tiong Hang tak menyangka kalau Ting Toa Konya bakal mengucapkan kata-kata seperti ini, tanpa terasa ia jadi tertegun dibuatnya. Mendadak ia mengeluarkan lubunsi dari dalam sakunya, kemudian sambil menghentikan langkahnya dia berkata, Toa Kho, lubunsi ini semula memang menjadi milik Toa Kho, sebab benda ini tidak lain adalah lencana pena. Baja perkumpulanmu. Dikarenakan kekurang hati-hatian Xiao Teh, dalam suatu pertarungan kulit luar pena ini tersayat rusak. Untuk itu Xiao Teh mohon maaf yang sebesar-besarnya. Benda ini bisa memunahkan berbagai macam racun. Banyak orang persilatan yang telah berdaya upaya untuk memperoleh atau merebutnya, untung Xiao Teh dapat menjaganya sampai sekarang. Kini sudah waktunya ku kembalikan benda ini kepada pemiliknya, harap Toa Kho menerimanya kembali. Tatkala Tem Sihoa melihat anak muda itu. Mengeluarkan lubunsi tersebut sebenarnya dia bermaksud untuk menghalangi itu, sayang keadaan sudah terlambat. Ketika Ting Cikeng menyaksikan lubunsi tersebut, sekilas perasaan girang sempat menghiasi wajahnya, cepat-cepat ia menerima benda itu kemudian baru berkata. Lubunsi memang benda mestika di dunia ini, tapi benda ini memang berasal dari lencana pena baja perkumpulan kami, sebagai benda warisan ayah angkatku, memang ada sebaiknya ku terimanya kembali. Tem Sihoa yang melihat keadaan ini diam-diam mengbelah napas panjang, cuma ia rikuh untuk turut banyak berbicara. Selesai mengembalikan lubunsi tersebut, Witi Yong Hang segeya menjura seraya berkata lagi. Sesungguhnya kedatangan Siaw Teh kali ini hanya bermaksud untuk menjenguk to aku saja, tapi berhubung nasib ayahku masih merupakan tanda tanya dan Siaw Teh pun selalu merasa tak tenang, biar kemohon diri lebih dulu. Ting Cikeng menjadi tertegun, segera dia berseru. Saudara Wi, kalau Toh sudah berkunjung kemari, semestinya kau menginap beberapa hari lagi sebelum pergi. Tem Sihoa yang melihat Witi Yong Hang telah menyerahkan lubunsi kepada Ting Cikeng, apalagi malam itu mereka sudah membuat permusuhan dengan pihak Kiu Tok Kau Chu. Sadarlah dia, bila berdiam sehari lebih lama di dalam perkumpulan itu, tak urung mereka pasti akan terkena oleh racun jahat yang diam-diam dilepaskan Kiu Tok Kau Chu. Maka dari itu dengan cepat dan menyela, Witi Hiap adalah seorang manusia yang amat perasa. Sehari sebelum persoalan yang membebani pikirannya dapat diselesaikan, ia tak akan pernah merasa tenang. Apalagi sebagai putranya, sudah barang tentu saban hari ia memikirkan nasib orang tuanya. Pang Chu, kau adalah saudara angkat Witi Hiap, sudah sepantasnya bila kau tidak menahan dirinya. Bila saudara Wi memang memaksakan diri untuk berangkat, tentu saja In Heng tak akan menahan secara paksa. Sikapnya sangat tawar dan mulai dingin. Betul juga, dia memang tidak berusaha untuk menahan si anak muda itu. Mengambil kesempatan tersebut Tem Siho Amaju pula ke hadapan Ting Chi Kang lalu setelah memberi hormat katanya, hamba telah menyalahi Kiu Tok Kau Chu. Tadi hampir saja aku celaka oleh obat pemabuknya, ini menyebabkan kehadiranku dalam perkumpulan rasanya kurang leluasa. Menelurut pendapat hamba ingin sekali kutemani Witi Hiap pergi dari sini, harap Pang Chu Sudi mengijankan harapanku ini. Agak berubah paras muka Ting Chi Kang sesudah mendengar perkataan itu, tapi tanyanya kemudian hambar. Apakah saudara Tem juga hendak pergi? Tapi setelah berhenti sejenak, dia pun manggut-manggut seraya menjawab. Saudara Wih harus berkelana di dalam dunia persilatan lantaran urusan empek, tak kurang banyak bahaya yang dijumpai olehnya. Biarpun kepandaian silat yang dimilikinya cukup tangguh, tak urung pengalamannya tentang dunia persilatan masih kurang. Bila saudara Tem bersedia menemaninya, hal ini memang jauh lebih baik sekali saudara Tem, seru Witi Yong Hong. Diam-diam Tem si Hoa memberi kerlingan metu ke arahnya, kemudian baru menjura sambil berkata bila Pang Chu memang mengizinkan, hemba ingin memohon diri lebih dahulu. Dari kerlingan metu lawan, Witi Yong Hong tahu bahwa dia berbuat demikian tentu mempunyai suatu maksud tertentu, karenanya ia tak banyak berbicara lagi. Begitulah, kedua orang itu pun segera berpamitan dengan Ting Chi Kang dan berangkat meninggalkan gunung. Tak selang berapa saat kemudian mereka sudah menempuh perjalanan sejauh berapa puluh li. Saat itulah Tem si Hoa baru mengangkat kepala sambil menghela nafas. Witi Yong Hong yang menjumpai hal tersebut tidak tahan lagi segera bertanya, Saudara Tem, kau pun ikut berpamitan dengan Ting To Ako, sebenarnya apa sih rencanamu? Apakah Witi Hiap tak dapat melihat kalau malam tadi Pang Chu seolah-olah telah berubah seperti orang Lanch? Caranya berbicara maupun gerak-geriknya boleh dibilang senada dan seirama dengan nada pembicaraan Kiu Tok Kau Chu. Ucapan Saudara Tem benar, Ting To Ako memang telah berubah menjadi sangat aneh. Aku rasa dibalik ke semuanya ini mungkin terdapat hal-hal yang tidak beres. Sewaktu Siaw Tem mendengar Kiu Tok Kau Chu menyebutkan nama serta julukannya tadi, dalam hati kecil aku pun segera terbayang kembali suatu peristiwa lampau. Apa yang telah Saudara Tem bayangkan? Bisa jadi orang ini ada hubungannya dengan Kiu Tok Singkun di masa lampau Kiu Tok Singkun seru Tiong Hang tercengang. Belum pernah ku dengar manusia tersebut. Peristiwa ini sudah berlangsung puluhan tahun berselang. Kiu Tok Singkun adalah julukan yang dia berikan untuk diri sendiri, nama besarnya cukup termasuhur terutama di wilayah sebelah barat daya. Tapi dia belum pernah melangkah masuk ke daratan Tiong Goan. Oleh sebab itu umat persilatan di daratan Tiong Goan hanya mengetahui dia bernama Kau Lutok Kun, manusia beracun dari Kau Lusan. Orang ini mahir dalam permainan racun. Banyak sekali umat persilatan dari golongan hitam yang berkunjung ke Kau Lusan untuk membeli obat beracun darinya. Konon racun yang dibeli darinya itu masing-masing berbeda. Jika digunakan untuk mempolesi senjata pedang atau senjata rahasia, maka racun tersebut tak akan punah jika tidak diberi obat penawar racun khusus. Itulah sebabnya nama buruknya semakin populer di daratan Tiong Goan. Menyinggung kembali soal Kau Lutok Kun, tanpa terasawi Tiong Hang teringat kembali akan letak selat Tok Seh Sia yang berada pula di bukit Kau Lusan. Kan mungkinkah antara Kiu Tok Kau Chu dengan Tok Seh Sia ada sangkut pautnya? Tapi ia segera merasakan jalan pemikirannya kurang tepat. Tok Seh Sia didirikan oleh si pedang racun Koen. Setelah kabur pulang dari Pulau Lemhei, semestinya tak ada hubungan apapun dengan Kiu Tok Sien Kun. Tapi ini pun kurang tepat, sebab bila ditinjau dari dandanan yang dikenakan Kiu Tok Kau Chu, bahkan sampai sebatang tangkat bambu yang dibawanya dibelang hampir serupa dengan dandanan Tok Seh Sia Kau Chu. Kejadian inilah membuat pemuda tersebut semakin membayangkan semakin kalut saja jalan pemikirannya. Tiba-tiba terdengar Tem Si Hoa berkata lebih jauh. Konon Kau Lu Tok Kun tersebut selain pandai memergunakan racun, dia pun sangat pandai di dalam ilmu penyaruan muka, sehingga saban kali ada orang datang membeli racun kepadanya, orang yang dijumpai selalu berbeda. Bila didengar dari pembicaraan Saudara Tem, itu pun hanya bisa menerangkan kalau Kiu Tok Sing Kun selalu pandai maramu racun. Dia juga pandai di dalam ilmu menyaruh muka, biarpun Kiu Tok Kau Chu terhitung anak muridnya, tapi hal ini toh sama sekali tak ada hubungannya dengan parubahan watak serta sikap dari ting toh aku. Tentu saja ada hubungannya. Kesatu, bila Kiu Tok Kau Chu benar-benar adalah ahli waris dari Kao Lu Tok Kun yang pernah populer di masa lampau, maka hal ini membuktikan kalau kakek yang kita jumpai tadi sesungguhnya bukan wajah aslinya. Wee Tiong Hang segera mengangguk dan menyetujui jalan pemikiran ini. Kembali Tem Si Hoa berkata, Kedua, asal kita dapat membuktikan kalau dia adalah ahli waris dari Kao Lu Tok Kun, maka kita pun bisa menyimpulkan bahwa Ting Pang Chu telah terpengaruh jalan pikirannya oleh semacam obat beracun yang jahat sekali. Atas dasar apa kau berkata demikian? Menurut cerita yang beredar di dalam dunia persilatan, waktu itu dalam kalangan hitam terdapat dua bersaudara kembar yang bernama Leng Leng Siang Hiong. Ilmu silatnya lihai sekali. Seng Loto A telah beristri sedang loji belum kawin, tapi ia mengincar kecantikan wajah Nsonya itu. Suatu ketika Seng Loto A sedang keluar rumah, dia pun memaksa Nsonya agar mau tidur dengannya. Alhasil rayuan itu ditolak mentah-mentah. Lohji takut di saat Loto A kembali, Nsonya menceritakan keadaan yang sebenarnya kepadanya, maka dia pun pergi ke Kao Lu Tok Kun untuk membeli sebungkus obat beracun yang secara diam-diam diminumkan kepada Nsonya. Akibat dari minum racun tersebut, tiba-tiba saja jalan pemikiran serta watak Nsonya berubah 180 derajat, bahkan dia sendiri yang turun tangan membunuh suaminya sebelum kawin dengan Seng I Oji. Hingga 10 tahun kemudian, waktu Nsonya sudah beranak empat, entah bagaimana tiba-tiba ia sadar kembali dan memperoleh kejernihan otaknya lagi seperti sedia kalah. Dia pasti bunuh diri karena malu selawi Tiong Hong. Yee, akhirnya dia pun meracuni loji sampai mati, meracuni pula keempat anaknya yang tak berdosa sebelum bunuh dirinya sendiri. Akibat dengan terjadinya peristiwa tersebut, timbulah kemarahan umum dari segenap umat persilatan. Semua orang beranggapan Kao Lu Tok Kun tidak seharusnya menggunakan obat beracun sebagai barang dagangannya untuk mencelakai sesama umat manusia.